Demonstrasi ratusan mahasiswa memperingati hut Banten ke-21 berujung ricuh. Ricuh terjadi saat aparat polisi membubarkan pengunjuk rasa yang mulai membakar ban bekas di tengah jalan raya hingga mengganggu kenyamanan warga. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di kawasan pusat pemerintahan Banten berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa bentrok dengan aparat. Bentrok berawal saat unjuk rasa mulai tak kondusif dan mahasiswa mulai membakar ban bekas di tengah jalan raya. Dalam aksi unjuk rasa peringatan hut Banten ke-21 ini ratusan mahasiswa menyuarakan isu kesehatan dan sejumlah kasus korupsi di Pemprov Banten. Di antaranya korupsi penyaluran dana hibah dan korupsi pengadaan masker untuk petugas medis. Dalam visi-misinya, BHA Andika menjanjikan KTP sebagai gratisnya kesehatan di Banten. Namun hal itu cuma janji manis politik belakang dan itu tidak pernah terrealisasikan. Meski kericuhan akhirnya meredah, polisi mengamankan 13 mahasiswa untuk dimintai keterangan. Dari Sarang Banten, Mahisa Apriandi, ANews melaporkan.